Jujur aku merasa gelisah dan takut Gimana gak takut dan gelisah ya Karena yang nyukur itu ibu aku sendiri Dengan alat seadanya Ya mau gimana lagi Ini kondisi rambutku sekarang Karena tukang cukur sekarang banyak aneh yang tutup Dan aku gak tau harus cukur gimana ya Terpaksa ibuku yang mengambil alih Jadi tadi tuh aku sudah ke bobershop Kelangkanan aku guys ya Dan disana tutup ya Aku gak jadi Karena males aja nyari yang lain Dan ini dia tukang cukur baruku Bukan hanya guru di sekolah aja yang bisa nyukur guys ya Tapi ibuku juga bisa Dan untuk alat-alatnya tuh Hanya sisir dan gunting saja Yang diperlukan sama ibuku ya Ya jadi beginilah proses penyukurannya Kepalaku di mereng kanan Ke kiri ke depan Ya seperti inilah Ya semoga aja Hasilnya tidak Tidak begitu Mengecewakan dan Malu-maluin Gak sih Tapi ibuku memang sudah perlu Ya jadi beginilah hasilnya ya Jadi muka aku tetap sama aja Walaupun cukurannya beda Jadi ini rambutku yang sebelum dicukur Kata bos tempat kerja aku Rambutku ini kayak serang buru Ya aku ngomong Emang ada serang buru warna hitam Ya enggak kan Aneh-aneh aja Emang itu pak bos Jadi aku gak bakalan Membahasi yang hal yang lain-lain ya Jadi ini maksudku ini Aku ingin perlihatkan Rambutku yang sebelum dipotong Dan tadi karena aku sudah mencari Balber shop kemana-mana Itu balber shopnya Semua tutup Ya kalian pasti Para cowok pasti ngerti lah Kalian pasti tidak pengen Pindah-pindah tukang cukur Ketempat ini Ketempat itu Takut hasilnya Tidak memuaskan Benar kan Ya ya Kalau kayak gitu Aku tidak perlu Mengatakan sih sebenarnya Kita para laki-laki Pasti satu pemikiran Ya kayak gitu Oke jadi Aku disini bakalan Dicukur oleh Ibuku sendiri ya Yang biasanya Dia itu Nyukurin bapakku Ya mau gimana lagi ya Aku harus mencoba dulu Kalau gak coba ya Kita mana tahu Semoga hasilnya Memuaskannya ya Seperti kita inginkan Karena ini Pertama sekali Ibu saya tuh Motong rambut saya ya Jadi saya jadi Benar-benar takut Pusing ya Saya benar-benar takdik Duk-dik-dukkan gitu Hati ini sangat Berdebar-debar Seperti aku Pertama kali melihat Jadi ini sisir dan gunting Alat yang bakalan Untuk memotong rambut saya Ini guys ya Pemotong-perpotongan Akan segera dimulai Dan Hati saya benar-benar takdik-dik-dik-dik Takut sekali BTW ini tuh adalah Kayak pake nutupin badan kita Itu ya Supaya gak kena rambut-rambut Itu ya Yang kayak dibawah bersop ya Karena saya Ya saya pake plastik Kayak gini Ini adalah mantel Ibu saya ya Karena gak ada yang pake Pake penutup itu ya Menfaatkan ya Barang-barang yang ada aja Karena kain gak ada Ya gunakan plastik Ya ini cukup nyaman aja sih Ini fungsi ya Ini supaya gak rambut tuh Nempel di Bagian Kerah-kerah baju ini Ini kita rapetin dulu ya Barang gak ada Selah sedikit Untuk rambut masuk Oke Tukang cukurnya sudah setai Dan kita bakalan Mulai cukurnya Awal mula Tahap pertamanya sih Ya Kayak sudah Profesional Dengan cara penyisiran Dengan cara pengodongan Saya masih Memiliki rasa yakin Dari Dari 1-10 Saya kasih 8 Ya walaupun hati saya Deg-deg Dan ya ini Worth it aja sih Dengan caranya Ibu saya juga Mempraktekkan Cara dengan benar juga ya Cara tahap Pengodongan dan penyisiran Saya benar-benar yakin Kalau ibu saya ini Bisa cukur saya Dengan baik Dari gaya Dan segi pengodongan Ya cukup Profesional sih Menurut saya Ketika saya melihatnya Ya aku gak yakin Sejauh ini Kalau ibu itu Bisa mencukur Anaknya sendiri Yang aku tahu tuh Hanya guru-guru Yang di sekolah Yang hanya bisa Mencoba capek Rambut kita Dengan sembarangan Dan gak ada Aturannya itu Ya Tapi ini Seperti kalian Lihat nyata Ini ibuku yang mencukur aku Ya Aku gak sampai Jauh gini sih sebenarnya Berpikir Kalau sampai ibuku Benar-benar Sukses untuk nyukur aku Ya Sejauh ini sih Aku lihat Baik-baik saja Caranya menyukur Caranya menyelekan Palaku Ngesengkan ke kanan Ke kiri Ke depan Ke belakang Ya Ini sih Masuk akal juga sih Seperti Gaya-gaya Di baper shop itu Yang suruh Nunduk 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 Miring kiri Miring kiri Miring kanan Miring kanan Jadi ini Di belakangnya Sudah beres ya Sebenarnya Tutanku Kuri itu Kayaknya dari samping Tapi ini Ibuku dari belakang Karena dia Biar lebih Mudah sih katanya Ya Ini memang Benar-benar Benar-benar Di luar Pemikiran BMKG Caranya nyukur Kalian bisa lihat saja Ibuku memang Bukan tangan kidang Tapi dia Pake tangan kanan Tapi ini Nyukur Pake guntingnya Dia mega Pake tangan kiri Ya Itu memang Luar biasa sih Menurut saya Jadi aku juga Berpesan pada Ibuku Seperti ditukang Cukur Seperti biasanya Mas Depannya jangan Dipendekin ya Biarin aja gitu Ya Ibuku langsung Menjawab Oh Ya Mas Hidup Kata ibuku Rambut atasku Ini udah Melebihi SOP Di pekerjaan Sih katanya Karena ini Sudah melebihi Terlalu panjang Sekali Kata ya Rambutnya Jadi Rambut atasku Harus dicukur Katanya Harus dipangkap Sedikit Ya Aku sih gak masalah Intinya Rampi aja Biar gak Coblak-coblak Ya Intinya Semuanya Aku serahkan Padamu Ibu Sedikit demi Sedikit Aku mulai Percaya Dengan ibuku Kalau ibuku Ini benar-benar Pro Dalam bidang Pencukuran Entah itu Cukur atas Cukur ini Cukur itu Karena Saking Lamanya Aku Mencukur Rambut Mataku Jadi Ngandu Karena Dari Semalam Aku gak dapat Tidur Aku Begadang Nonton Upin-Ipin Sama Sendesip Dan Paginya Lanjut Aku Nonton Spombop Hingga Sore Ya Fix Itu aja Pekerjaanku Ya Ini sih Sebenarnya Sudah Selesai Ya Kalian Bisa Tunggu Dulu Sebentar Nanti Saya Bakal Sepil Hasil Cukuran Ibu Saya Kalau Bagus Dan Rapi Saya Bakal Buka Barber Sob Hahaha Ya Emang Lumayan Lama Sih Kalau Cukur Biasa Itu Ngabisin Waktu Sampai 30 Menit Ya Menurut Kalian Ini Gimana Cocok Atau Nggak Sampai Biasa Atau Tip Puj Puj перв Tip Holl Tip Tip If jadi sebelum saya sempil saya mau bersih-bersih dulu ya oke ini dia hasil cukuran dari ibu saya ini saya bayar Rp5.000 sama ibu saya nih oke lumayanlah ini cukur gratis gak mengeluarkan biaya ini baru kena sinar lampu ya menurut kalian ada perubahan atau tidak dari foto saya yang tadi hingga yang sekarang jadi menurut kalian ibu saya itu cocok nggak sih jadi tukang cukur selamat menikmati terima kasih